Pemirsa pemerintah Republik Indonesia berhasil meluncurkan satelit Satria 1. Satelit ini untuk meningkatkan akses internet di Indonesia. Peluncuran dilakukan dari Florida, Amerika Serikat, dan disaksikan di 10 stesen bumi yang tersebar di Indonesia. Terima kasih telah menonton! Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika berhasil meluncurkan satelit Republik Indonesia atau Satelit Satria 1. Satelit Satria 1 proyek ambisius Republik Indonesia untuk meningkatkan konektivitas internet di pulau sok negeri yang diluncurkan dari landasan peluncuran Cape Canaveral Space Force Station, Florida, Amerika Serikat pada pukul 18 waktu setempat, sesuai dengan Eastern Daylight Time atau pukul 05 waktu Indonesia Barat. dikati, 2, 1... Bismillahirrahmanirrahim, Terima kasih. selamat menikmati diantaranya Batam, Cikarak, Tarakan, Manado, Timika, Jayapura, Pontianak, Banjarmasik, Kupang, dan Ambol Kepala Divisi Hukum Bakti Darien Aldiano yang hadir dalam acara nonton bareng peluncuran di Batam mengatakan inisiatif ini menandai tonggak sejarah bagi Republik Indonesia dalam memprioritaskan konektivitas internet di daerah-daerah terpencil, terdepan, dan tertinggal yang dikenal sebagai daerah 3T Satelit Satria 1 menjadi satelit terbesar se-Asia dengan teknologi Very High Throughput Satelit yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia, ditempatkan di posisi 146 derajat bujur timur Satelit ini memiliki kapasitas sebesar 150 Gbps dan akan menyediakan layanan internet sekitar 50 ribu titik fasilitas publik Satelit ini diharapkan dapat memeratakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan internet di Indonesia Kemudian akses internet yang akan disediakan oleh Satria 1 akan memberi manfaat yang sangat signifikan bagi masyarakat di lokasi layanan publik yang belum memiliki akses atau mengalami kualitas internet yang belum memadai Prioritas utama penerima akses internet dari Satria 1 adalah sektor pendidikan, fasilitas layanan kesehatan, kantor pemerintah daerah, serta TNI dan Polri Satelit Satria 1 merupakan satelit multifungsi milik pemerintah Republik Indonesia yang memiliki teknologi Very High Throughput Satellite atau VHTS yang diharapkan dapat menyalurkan internet dengan kapasitas mencapai 150 Gbps Satelit ini akan menjadi yang terbesar di Asia dan nomor 5 terbesar di dunia dari sisi kapasitas untuk kelas di atas 100 Gbps Kapasitas yang besar ini diperuntukkan untuk mengatasi kesenjangan digital di wilayah-wilayah pelosok terdepan, terluar, dan tertinggal di tanah air yang tidak dapat diatasi dengan teknologi seperti BTS, micro-waveling, dan serakopi Sementara itu, General Manager Site Infrastruktur Pasifik Satelit Nusantara Hari Nugroho mengatakan Kehadiran satelit ini akan membawa manfaat besar dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan internet di Indonesia khususnya di daerah-daerah yang belum terjangkau Setelah diorbitkan, satelit Satria 1 membutuhkan waktu sekitar 145 hari untuk penyesuaian dalam pengoperasiannya di 10 stasiun bumi yang tersebar di seluruh Indonesia Saya dibangun, yang dibangun adalah perusahaan Thales di Prancis kemudian diluncurkan di Amerika jadi satelitnya dibawa menggunakan kapal laut ke Florida dan hari ini diluncurkan menggunakan rocket SpaceX dan sudah berhasil seperti sudah kita lihat bersama-sama sudah berhasil meluncur Selanjutnya, kita memerlukan waktu kurang lebih 145 hari untuk satelit ini ditempatkan di orbitnya yaitu di 146 Gujur Demur kurang lebih di atas Papua Nah, setelah itu sampai di orbitnya kita memerlukan waktu kurang lebih 4 minggu untuk melakukan pengetesan semua fungsi-fungsi bekerjasama dengan ground segment stasiun bumi di Cikarang sebagai pengendali satelit dan backupnya di Banjarmasin kalau yang di Batam ini sebagai salah satu stasiun buminya Nah, diharapkan setelah tes selesai untuk pengoperasian satelit Satria 1 setelah berada lebih kurang 4 minggu di lokasi orbitnya atau pada awal Januari 2024 satelit sudah dapat beroperasi Tepikan bangu selenra melaporkan dari Batam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!